Intro Polsek Waluhulu berhasil mengamankan seorang supir yang mengangkut muatan yang diduga muatan tersebut berjadi sekayu hutan tanpa dokumen yang lengkap yang diangkut dari desa Simonis, kebuatan Labuhan Batu Utara. Truk cold diesel yang bermuatan kayu tersebut diamankan setelah polisi mendapatkan informasi dari masyarakat. Dari informasi yang didapat, petugas kepolisian langsung memberhentikan dan mengamankan truk tersebut saat melintas di jalan lintas Sumatera, tepatnya di depan Polsek Waluhulu, Kabupaten Labuhan Batu Utara. Menurut pengakuan supir Tamrin Pancaitan, kayu-kayu hutan tersebut dibawanya dari kawasan hutan desa Simonis atas perintah dari seorang bernama Sunan yang rencananya akan dijual ke salah satu kilang kayu yang ada di Kabupaten Asahan. Kanit reskrim Polsek Waluhulu, Ibda Gunawan Sinurat mengatakan bahwa untuk proses pemeriksaan lebih lanjut, Polsek Waluhulu langsung membawa truk tersebut ke Mapol Res Labuhan Batu, Rantau Parapat. 15 kayu gelondongan. Truk bermuatan 15 kayu gelondongan diduga adalah kayu jenis putar. Jadi masih berbentuk kayu bulat dan kita mendapat informasi dari masyarakat, dewasannya truk yang membawa kayu di Jalimsum Jalan Jenderal Seuliman. Kemudian kita melakukan penyamaran, kita tunggu, kemudian berhasil dikitamankan terhadap truk tersebut. Di mana truk tersebut setelah ditamankan, memang benar, sesuai diduga adalah kayu hutan. Dan ketika kita tanyakan kepada supirnya tentang dokumen daripada kayu yang dibawa tersebut, sang supir mengatakan sama sekali tidak ada dokumennya. Dari Sumatera Utara, Hengli Tribrata TV, Salam Tribrata!